Buah Matoa yang penyebarannya banyak di seluruh wilayah Papua saat ini bisa pemirsa jumpai di Cirebon. Sejumlah penjual buah Matoa mulai mengenalkan serta menjual buah Matoa sejak pertengahan bulan Agustus serta tersebar di sejumlah titik di Cirebon. Karena sering menjumpai penjual Matoa di pinggir jalan, banyak masyarakat pun menjadi penasaran untuk membelinya. Buah Matoa memiliki kulit yang keras namun daging buah yang sangat manis serta memiliki rasa yang unik mirip dengan rasa buah durian, anggur leci serta kelengkeng. Karena rasa unik serta sangat manis tersebut membuat masyarakat yang baru mencoba buah Matoa langsung menyukainya. Tips untuk mendapatkan buah Matoa yang sangat manis, pemirsa bisa pilih buah Matoa yang berwarna sedikit hitam. Meskipun 1 kg buah Matoa cukup mahal mencapai 70 ribu rupiah, namun sepadan dengan rasa unik serta manisnya buah Matoa ini. Rasanya yang macam-macam, ada leci, ada gureng, pisang yang hijau biasa, masyarakat. Jadi ini tuh sebenernya buah dari mana Pak? Dari Papua. Dari Papua. Nah tekstur dalamnya tuh buahnya kayak gimana? Macamnya kelengkeng. Oh macam kelengkeng. Ini bolehnya buah. Ya boleh, boleh. 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 Salah satu pembeli mengatakan ia baru pertama kali mencoba buah Matoa dan tertarik membelinya karena penasaran dengan rasa dari buah Matoa ini. Enak, rasanya kayak apa? Katanya campur-campur itu. Hampir kayak kelengkeng. Hampir kayak kelengkeng ya? Hampir kayak kelengkeng. Pak penasaran mau nyoba apa gimana nih? Ini sih loh nih penasaran. Penasaran nih. Pak aja weh. Untuk Anda pemirsa yang tertarik ingin membeli serta mencicipi buah Matoa khas Papua ini bisa datang ke Jalan Rasa Sumber Cirebon, Kelurahan, Kementerian, Kecamatan, Sumber, Kaupaten, Cirebon. Buka dari jam 8 pagi sampai setengah 9 malam. Eva Azizah, RCTV, Cirebon.